Halo badminton lovers, tim bulu tangkis junior Indonesia sukses melaju ke babak final pada kejuaraan dunia bergu campuran Suhani Natakab 2023. Indonesia berhasil membalaskan dendam atas Taiwan saat berjumpa pada babak semifinal yang digelar di The Podium. Spoken Amerika Serikat pada Sabtu 30 September 2023 pagi waktu Indonesia Barat. Pasukan Merah Putih meraih kemenangan dengan skor 3-0 atas Taiwan. Kemenangan pertama diraih tidak mudah setelah ganda campuran Jonathan Farel Gosal dan Priscila Venus El Sadai harus bertanding sampai 3 game. Mereka bahkan sempat kalah duluan pada game pembuka saat menghadapi Bausin Dagulawai dan Chung Chiaen. Hingga akhirnya poin pertama berhasil disumbangkan untuk Indonesia Usai, Jonathan dan Priscila. Menang dengan skor 24-26, 21-19, 21-16. Kemenangan Jonathan Priscila meringankan beban pemain yang tampil pada partai kedua sehingga bermain lebih lepas. Adalah Tunggal Putra Andalan, Alwi Farhan, yang berhasil mengamankan kemenangan dua game langsung untuk menggandakan keunggulan Indonesia. Ea, Alwi Farhan membungkam Tunggal Putra Taiwan, Ma Cheng Yee dengan skor 21-12, 21-18. Kemenangan Indonesia dipastikan di partai ketiga dari sektor Tunggal Putri, Mutiara Ayupus Pitasari. Berhasil memenangi laga yang cukup alot dengan Peng Yue yang menjadi harapan terakhir Taiwan. Pada set kedua, pemenang kejuaraan Asia Junior 2023 itu bahkan sempat tertinggal satu angka pada fase-fase krusial. Namun, Mutiara menahbiskan diri Al Gojo terakhir hari ini untuk mengantarkan Indonesia kembali mentas pada final Suhani Natakam. Mutiara menang dengan skor akhir 21-19, 21-18. Kemenangan ini menjadikan pembalasan bagi Indonesia yang tahun lalu. Dikalahkan Taiwan juga pada babak semifinal dengan skor 2-3. Di laga final, Indonesia akan menghadapi China yang melaju setelah mengandaskan perlawanan Malaysia dengan skor 3-0. Setidaknya inilah tiga wakil yang mungkin besok akan diturunkan menghadapi andalan-andalan Indonesia. Ganda Campuran, Liao Pinyi dan Xiang Jihan. Mengalahkan wakil Malaysia Lou Han Cheng dan Chan Wense, 21-11, 21-16. Sementara Tunggal Putra China, Hu Zhean. Mengalahkan Eo Jin Eo, 21-17, 21-14. Dan Tunggal Putri Junior China, Su Wenjing. Mengalahkan Siti Zulaiha, 21-17, 21-18. Siti Zulaiha, 21-18.